Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bayangkanlah sebuah desa kecil di Madinah yang tenang, di mana seorang pemuda tampan menjalani kehidupan penuh tanggung jawab yang luar biasa. Di usianya yang masih muda, ia harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya setelah kepergian sang ayah. Namun, hidupnya berubah drastis ketika sebuah nasihat dari sang Nabi menggetarkan hatinya dan menuntunnya pada sebuah keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang harus merawat saudara-saudaranya yang masih kecil berani memutuskan untuk menikahi seorang janda? Apa yang sebenarnya disampaikan oleh sang Nabi yang membuatnya mengambil langkah besar ini? Dalam kisah yang penuh dengan dilema, ketulusan, dan pengorbanan ini, kita akan melihat bagaimana seorang pemuda tampan dengan hati yang penuh cinta dan iman memilih jalan yang tidak biasa demi kebaikan keluarganya. Mari kita telusuri perjalanan hidupnya, sebuah cerita yang mengajarkan kita tentang makna sejati cinta, tanggung jawab, dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak video ini sampai akhir agar memahami hikmah yang terkandung di dalamnya. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di sebuah desa kecil di Madinah, hiduplah seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kesetiaannya, yaitu Jabir bin Abdullah. Ayahnya, Abdullah, meninggal ketika ia masih muda, meninggalkan Jabir sebagai tulang punggung keluarga. Hari-hari Jabir penuh dengan tanggung jawab besar. Ia harus memastikan bahwa saudara-saudaranya mendapatkan kebutuhan sehari-hari mereka. Akhirnya, sebuah nasihat dari Nabi Muhammad mengguncang hatinya. Jabir pergi ke masjid bersama dengan teman-temannya untuk mendengarkan Nabi Muhammad yang memberikan nasihat dan petunjuk di hadapan para sahabat. Nabi Muhammad menceritakan sebuah kisah tentang pentingnya menikahi gadis yang belum pernah menikah sebelumnya. Beliau memberikan nasihat ini dengan niat baik agar sahabatnya memiliki pasangan yang bisa tumbuh bersama dalam cinta dan iman. Namun, ketika Nabi Muhammad selesai menceritakan kisah tersebut, Jabir merasa bingung. Bagaimana mungkin ia menikahi seorang gadis ketika ia sudah memiliki tanggung jawab besar terhadap saudara-saudaranya. Ia merenung dalam dalam dan pertanyaan dari Nabi terus bergema dalam pikirannya di tengah percakapan. Para sahabat Nabi Muhammad memperhatikan ekspresi Jabir yang terlihat ragu-ragu. Dengan kelembutan yang besar, Nabi mendekati Jabir dan bertanya, Apakah kamu punya rencana untuk menikah, wahai Jabir? Dengan perasaan campur aduk antara keterbukaan dan keraguan, Jabir menjawab, Dengan janda, ya Rasulullah. Nabi Muhammad tersenyum dan berkata lembut, Mengapa tidak dengan seorang gadis sehingga kamu dapat bermain-main dengannya dan dia bisa bermain-main denganmu? Dengan suara yang perlahan, Jabir menjawab, Ayahku telah meninggal dunia dan dia meninggalkan banyak anak perempuan. Aku tidak ingin memberi mereka beban yang sama seperti yang aku alami ketika ayahku masih hidup. Aku ingin membawa mereka seorang wanita yang bisa merawat dan membesarkan mereka dengan baik. Mendengar jawaban yang penuh pemikiran itu, Nabi Muhammad berkata dengan penuh pengertian, Allah telah memberikanmu kebijaksanaan Jabir. Mata Jabir berbinar karena mendapat restu dari Rasulullah. Namun di hatinya ia merasa bahwa perjalanan hidupnya akan semakin berliku. Ia tahu bahwa keputusannya untuk menikahi janda adalah bentuk kebaikan yang akan membawa berkah, meskipun mungkin tidak seindah kisah cinta yang selama ini ia impikan. Setelah menerima restu dari Nabi Muhammad, Jabir kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa keputusannya untuk menikahi janda adalah keputusan yang mulia, namun perasaan rindunya terhadap cinta yang murni dan tidak terlalu rumit tetap ada di hatinya. Malam itu, Jabir duduk di bawah langit berbintang merenungkan keputusannya. Ia tahu bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk yang diharapkan, namun Jabir merasa yakin bahwa kebaikan yang akan datang dari pernikahan ini akan jauh lebih berharga daripada mimpinya tentang cinta yang belum terwujud. Keesokan harinya, Jabir mengumpulkan keberanian untuk menghadapi keluarganya. Ia menceritakan kepada mereka tentang nasihat Nabi Muhammad dan keputusannya untuk menikahi Suhaimah binti Mas'ud bin Aus, seorang janda yang salehah. Keluarganya terkejut mendengar keputusan Jabir, namun mereka juga menghormatinya. Mereka tahu bahwa Jabir adalah sosok yang penuh cinta dan tanggung jawab. Ia akan menjaga mereka dengan baik dan kebahagiaan mereka adalah prioritasnya. Ibunya, dengan mata yang berlinang air mata berkata, Jabir anakku, kami tahu bahwa kamu selalu melakukan yang terbaik untuk keluarga ini. Kami mendukungmu sepenuhnya. Dengan dukungan keluarganya, Jabir mempersiapkan segalanya untuk pernikahannya dengan Suhaimah. Meskipun ada kerinduan di hatinya, ia tahu bahwa cinta sejati adalah tentang ketulusan dan kasih sayang. Pernikahan Jabir dan Suhaimah akhirnya berlangsung dalam sebuah upacara sederhana, namun bermakna. Mereka berjanji untuk saling mendukung dan mencintai, bukan hanya sebagai suami istri, tetapi juga sebagai pasangan hidup yang akan mengarungi liku-liku kehidupan bersama. Keputusan Jabir untuk menikahi janda bukan hanya sebuah tindakan mulia, tetapi juga sebuah pengajaran tentang pentingnya memilih pasangan dengan niat yang tulus dan iman yang kuat. Jabir tahu bahwa cinta sejati tidak berpusat pada penampilan fisik atau keinginan pribadi, tetapi pada kasih sayang dan kebaikan yang diberikan kepada orang-orang yang kita cintai. Setelah pernikahan, Jabir dan Suhaimah memulai hidup mereka bersama di sebuah rumah kecil di Madinah. Meskipun Jabir telah mempersiapkan dirinya untuk pernikahan ini dengan niat baik, malam pertama mereka tetap menjadi momen yang penuh antisipasi dan kecemasan. Ketika malam pertama tiba, Jabir dan Suhaimah duduk bersama di ruang tamu rumah. Mereka saling memandang dengan mata penuh emosi. Suhaimah tampak tenang dan lembut, sementara Jabir merasa sedikit canggung. Mereka adalah dua orang yang baru saja menjadi suami istri, tetapi memiliki latar belakang yang sangat berbeda. Dalam keheningan yang penuh makna, Suhaimah akhirnya membuka percakapan. Jabir, aku ingin kita memulai pernikahan ini dengan niat yang tulus dan berdasarkan agama kita. Kita akan membangun rumah tangga yang bahagia dan penuh berkah, insya Allah. Mendengar kata-kata Suhaimah yang bijaksana, Jabir merasa bahwa ia menyadari bahwa mereka berdua memiliki niat yang sama, yaitu menjalani pernikahan yang diberkahi oleh Allah. Mereka kemudian berdoa bersama dan membaca ayat-ayat dari Al-Quran sebagai permohonan kepada Allah untuk memberkahi pernikahan mereka. Malam pertama mereka berlalu dengan penuh kehormatan dan rasa hormat. Mereka tidak terburu-buru dalam hubungan suami istri, tetapi lebih fokus pada kebutuhan untuk membangun ikatan emosional dan spiritual yang dalam. Selama bertahun-tahun, ada dilema yang selalu menghantui Jabir. Ia ingin memiliki anak dengan Suhaimah, tetapi ia juga merasa bertanggung jawab terhadap saudara-saudaranya yang masih sangat muda. Suatu malam, Jabir duduk di bawah bintang-bintang merenungkan nasib saudara-saudaranya dan keluarganya yang sedang tumbuh. Ketika Suhaimah mendekatinya dengan penuh kehangatan, ia berkata, Jabir, aku tahu bahwa kamu memiliki tanggung jawab besar terhadap saudara-saudaramu, tetapi aku juga ingin keluarga kita tumbuh dan bahagia bersama. Kita bisa menjalani pernikahan ini dengan bijaksana, mengatur waktu, dan tetap memperhatikan saudara-saudaramu. Mendengar kata-kata Suhaimah yang bijak, Jabir merasa lega. Ia menyadari bahwa ia tidak harus memilih antara memiliki anak atau merawat saudara-saudaranya. Dengan kerjasama dan doa yang tulus, ia percaya bahwa mereka bisa menjalani hidup yang seimbang. Keputusan Jabir untuk menikahi janda dan merawat saudara-saudaranya adalah contoh nyata tentang pentingnya berbakti kepada keluarga dan menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Waktu terus berlalu dan pernikahan Jabir dan Suhaimah semakin diberkahi. Jabir, yang penuh kasih sayang, memiliki beberapa anak seperti Abdurrahman, Muhammad, Mahmud, Abdullah, dan Akil. Mereka adalah buah cinta yang disertai dengan doa yang tulus setiap hari. Keluarga kecil ini berkembang dengan rasa cinta, pengertian, dan kerjasama. Jabir dan Suhaimah selalu berusaha memberikan teladan yang baik kepada anak-anak mereka dalam menjalani kehidupan beragama mereka. Keduanya menjadi guru dan teman luar biasa bagi anak-anak mereka, mengajarkan nilai-nilai Islam yang mulia dan berpegang pada sunnah Nabi. Namun, ia bukan hanya tentang rumah tangga mereka. Jabir juga sangat peduli dengan kondisi Islam di sekitarnya. Ia hidup di masa Nabi dan memiliki pengetahuan mendalam tentang Al-Quran dan sunnah. Tetapi ia juga sangat gusar melihat korupsi yang mulai merasuk ke dalam masyarakat saat itu, terutama di kalangan Bani Umayyah. Jabir tidak bisa berdiam diri melihat perubahan yang terjadi dalam ajaran Islam. Ia merasa frustrasi dan khawatir tentang ketidakstabilan yang melanda komunitas muslim. Ia berharap bisa menjadi tuli agar tidak perlu mendengar berita tentang bid'ah dan perubahan nilai-nilai agama yang mengganggu hatinya. Pada malam hari, Jabir berdoa kepada Allah agar diberikan ketabahan menghadapi masa-masa yang semakin sulit. Ia berdoa agar Allah memberikan petunjuk kepada umat muslim dan menjauhkan mereka dari bid'ah dan kemaksiatan. Keinginannya untuk menjadi tuli bukan untuk menghindari tanggung jawab, tetapi agar ia tidak terganggu oleh perubahan yang merusak agama yang ia cintai. Dalam kisah ini, kita dapat belajar tentang pentingnya memegang teguh ajaran Islam dalam menghadapi perubahan dan godaan di dunia yang semakin kompleks. Berkah dalam pernikahan dan kehidupan keluarga dapat dicapai dengan berpegang pada nilai-nilai agama dan menjauhkan diri dari bid'ah. Semoga kisah ini menginspirasi. Iksah Jabir bin Abdullah ini adalah contoh nyata tentang ketulusan, tanggung jawab, dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Dari awal hingga akhir, Jabir menunjukkan komitmennya untuk mengutamakan kebaikan dan kesejahteraan keluarganya, meskipun harus mengorbankan impian pribadi. Keputusannya untuk menikahi seorang janda demi merawat adik-adiknya yang masih muda, mencerminkan nilai-nilai luhur Islam tentang berbakti kepada keluarga dan menjalani hidup dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Dengan memahami dan mengambil hikmah dari kisah ini, semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih baik, selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan menjadi manfaat bagi sesama. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu A'lam bisawab. Semoga kisah ini bermanfaat, dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!